Intro Selamat datang di Riko Mori Youtube Channel Selamat datang di Riko Mori Youtube Channel Alhamdulillah Selamat datang! Pasal 1 Pasal 2, Gajah tetap ingat Sebenernya aku males banget ingat sama orang satu ini Soalnya orang ini sering ngebully saya Gaya Jojo Jadi Jojo ini adalah keponakannya dari Om Riko dan Generasi ketiganya Drummer legendaris Mori Kusplas Yeay Jadi Generasi ngedramnya Dari Pak Muri Ke Mas Riko Turunlah ke Jojo Ini generasi keempat ya? Ini generasi keempat Dan disitu ada sebuah tanggung jawab dong Iya, iya Karena terah Terahnya kakeknya Terus kakeknya Omnya Udah jadi seorang drummer Sekarang pertanggung jawabannya Untuk generasi selanjutnya Ini harus Berat ya? Berat, tambah berat Itu Dari Dari Belajar Dram itu Tujuan Jojo ke depannya apa? Sombong Gak ada lagi Biar ganteng Biar ganteng Biar ganteng Sombong Tapi Ini sedikit Sedikit masukan ya Semua drummer Itu rata-rata Istrinya Cakep-cakep Itu Itu dia Terbukti loh Contoh Contoh nih Jo dengerin ya Gilang Ramadan Istrinya siapa? Ya kan? Cakep Terkenal juga Eki Soekarno Ya kan? Ganteng Terkenal juga Ya bener-bener Ya kan? Pak D Kelilingnya 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 Gua ga ikut ikut Gua ga ikut ikut Kelilingnya Dari nenek-nenek ABG Anak SD Ada semua Jadi Prinsipnya dia itu Pasal 1 Selalu Harus sombong dulu Pasal 2 Ganteng Tiga sombong lagi Empat ganteng lagi Terus aja itu doang Mulang-ulang Ya 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 Jadi ya Itulah Jadi Ya gua Senang sih Sama si Jo joe ini Pesat Perkembangannya Udah Sejauh apa nih sekarang? Dia ini Perkembangannya udah Advanced ya Jadi Kalau kita belajar draft itu kan Harus basicnya Harus menguasai Itu Intermediate Pertengahannya itu Harus menguasai Jadi Dia ini Linear semua Jadi gak bisa Gak bisa Bercabang gitu Harus linear Sampai Advanced Sampai dengan profesional Nah Sekarang ini Dia udah Advanced Jadi udah Belajar yang namanya Style Harus belajar yang namanya Gestur Bermain itu harus seperti apa Itu Itu ada ilmunya Gitu Udah Gesturnya udah 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 Sombong Aku lagi Aku lagi Ya Ya Karena ya Itu poin yang paling Jojo tunggu-tunggu kayaknya Karena dari awal belajar itu Yang aku tahu Dia gayanya dulu Sebelum main drumnya Pada gak jadi Belasain aku itu Pada Belum 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 Apa 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 Pada 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 Tapi Jojo sendiri Ini gak Apa namanya Punya band Banyak Bahaya Bahaya Udah bandnya banyak Pacarnya pasti banyak Eh Pacarnya gak ada Justru Yeay Jangan jadi drummer Kalau gitu deh Jangan Jangan ngaku sombong deh Coba-coba tanya Pacarnya Pacarnya berapa Gak ada siaran ulang Salah satunya tuh Ya Ada sebuah motivasi Keluarganya Lingkungannya Itu juga Apa dulu kalau Blood Ha? Blood 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 Kalau ditanya Kalau ditanya Jo Kenapa bisa main drum Darah Wih Emang darah kenapa? Biru Apa kotor? Kotor Hahaha Gak sebenarnya Pak D mau tanya nih Kalo Jojo ya Maksudnya Serius nih Kenapa sih Ada gitar Biola Biola Piano Bass Kenapa Jojo Drum Jum main semua kan? Iya Jum main gitar Tapi Iya Kalo misalnya Jum main Misalnya Jum ngeband Jum ambil bass Jum ambil bass Jum main gitar Tapi kalo misalnya main drum Itu beda rasanya Rasanya apa? Rasanya Gak ada rasanya sih Tapi Gak ada rasanya sih Tapi Gak tau Lebih enak aja Lebih apa ya Lebih apa ya Lebih Lebih seru Lebih seru aja Lebih seru aja main drum By the way, Jojo punya drummer favorit gak? Ada Ada tiga Jojo Siapa? Siapa? Yang ketiga Yang ketiga ya Dia suka banget nih Nicky Six Gak tau What like rule? Itu Nicky Six pemain Bass Masalah Jum ingin salah Masalah Tommy Lee Tommy Lee Tommy Lee Cut 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 Ini ketaman bodohnya Kalo begini nih Padanya malu Tommy Lee Tommy Lee Tommy Lee Dramarnya? Motley Crue Demen banget nih ya Suka aku Karena gayanya songhong nih Tenggel banget Tenggel banget Tenggel gitu gini nih ya Terus? Tommy Lee Linggo Star Beatles Beatles Tapi nomor satu paling suka ya Yangkung lah Legend Kenapa? Itu Kamu ntar dulu Kamu kenal Yangkung itu Yang kamu inget Dulu itu Yang kamu umur berapa? Usia berapa tuh? Yangkung itu gak ada terus Aku kelas 5 Kelas 6 Baru naik kelas 6 Ya Jadi aku yang inget Yang aku inget Tentang Yangkung ya Kayaknya cuma ini deh Aku Video apa? Tau gak sih dulu tuh Yang di HP itu ada video Yang ada efek-efeknya gitu Yang kalo kita videoin Terada meteor jatoh gitu-gitu Terus Yangkung ikutan Aku suruh dulu Yangkung 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 juga Ya inget itu satu Aku ngejatohin Yangkung pake meteor gitu Oh gitu-gitu Tapi pernah temenin Yangkung main gak? Main drag Wah lupa padahal Aku lupa Aku tuh gak suka musik tau dulu Oh gitu Sama sekali Dulu gak suka musik Gak suka karena Yangkung kayak Kamu sadar gak bahwa dulu tuh Yangkung kamu orang besar? Gak tau Gak tau Gak tau ya Gak tau Gak tau Kamu sadar gak sekarang? Atau masih gak sadar? Sadar 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 gak ya? Gak sadar Sadar sih kayaknya Ngomong secara drummer Secara drum Yang bikin kamu Nomor satu Karena 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 Family first Itu lah Karena itu Family first Harusnya kan Jojo tau Oh tekniknya Yangkung begini Karena mainnya begini Harusnya kan tau Itunya Alasannya gitu loh Iya Kamu sadar gak? Kalo Yangkung tuh mainnya susah Menurut kamu Yangkung main tuh susah apa gampang? Kamu udah ngerti nih Tekniknya Main drum seperti apa kan nih Yangkung tuh mainnya Susah apa gampang? Aku belum liat sih Yangkung main gimana ya Tapi kalo aku seinget aku ya Bukan liat Dengan hasil karyanya Sebegitu banyaknya Yangkung bermain drum Susah sih Pusingnya Yangkung kau main Pusing? Iya gak ada ini ya Gak jelas semua ya Gak ada pattern ya Gak ada pattern Gak ada Sebenarnya Jadi dari awal sampai akhir Suka-suka yangkung banget Paling jauh itu sih Kedepan ya memang Harus Lebih banyak denger lagi Klus Blas Karena Kalo menurut Pak Ade Ya kan Klus Blas itu perbedaan Karena ada yangkung Gitu loh Kalo Maaf Saya sorry Kalo drummernya mungkin Orang lain Ya mungkin Sama-sama band lain Gitu loh Sama-sama band pada eranya Tapi karena yangkung Bermainnya Nyentrik Unik Antik Tersempat tradisional Semau dia Jadi Keluar jalur gitu Iya Even lagu pelan pun Dia bermain tidak annoying Gak ganggu Si vokal Tapi dia Drumnya juga bernyanyi Itu luar biasa Maksudnya Sampai hari ini Pak Ade jarang nemuin ya Drum kayak gitu Drum kayak gitu ya Gitu loh Gitu sih Mungkin gini Pak Ade Ini sedikit Tambahan juga sih ya Buat Jojo nih Yang Menurut analisa gua Gitu loh Yangkung itu Gitu loh Omuri itu Dia bukan main drum Tapi main musik Iya Jadi Beda Kalo orang bermain drum Mungkin Buat pelajaran juga Para drummer gitu loh Yang baru Untuk main sebagai drummer ya Bedain Kalo kita udah di Di drum Udah di band Itu jangan mikirin drum Gitu loh Iya Jadi udah kita mikirin musik Nah Yangkung Itu bukan main drum Tapi main musik Iya Coba perhatikan rhythmnya beda-beda Pola ritmenya Iya kan Fill in-fill innya Juga nyolong-nyolongnya Karena dia itu bukan Disininya itu bukan main drum Gitu Iya Om Dado Membuang rasa bosan Gini Buat Anak-anak ya Om ya Yang baru Apa Belajar drum Itu sungguh-sungguh Paling membosankan Om Maksudnya Ada ga sih Om Apa Salah satu teknik Yang tidak membosankan Karena gini Maksudnya Kalo belajar gitar Ya keluar suara gitar Ting-tung Tang-tung Dreng-dreng Cuma tiga chord Dia udah bisa bernyanyi Kalo drum Kudah Kudah Kublu Terus Betul Akhirnya Ditaro Akhirnya ditinggalin Tinggalin lagi Ini menarik Pertanyaannya menarik banget Cuma gini Ini setiap murid Gue akan kasih dua motivator Ke mereka Kalo mereka merasa bosan Seperti apa Seperti Lupakan drum Yang penting ada pet Atau bantal Dengar musik Pukul-pukul aja Atau dia nonton TV Atau dia liat tutup Pukul-pukul aja Single Double Pukul Pukul-pukul aja Jadi Balikin lagi Sambil dia liat drum Sambil pukul-pukul Gitu Itu motivasi Motivasi yang pertamanya Gitu Motivasi kedua Ngumpul sama temen-temen Ngumpul dengan temen-temen Ada pet disitu bawah Udah ngobrol Takut-tuk-tuk Single Terus Itu tanpa berasa Pak Dih Ini motorik itu akan kejaga Oke Oke Jadi Itu satu Terus Dan yang ketiga Udah bosan sama drum Udah liat gitu Liat drummer-drummer yang dia suka Motivasi lagi Motivasi itu Oh gila Ini kayak Jojo Itu kan tadi Motley Crew Niki Sik ya Drummernya Dia emang bisa main bass Tapi jago main drum juga Oh gak salah Catat ya Catat Oke itu Kayak Jojo tadi contohnya kan Motley Crew Itu idolanya dia Dia liatin Bener kan Jo Di Youtube Wah Gayanya Style-nya Tengilnya Nah itu salah satunya Kalau Jadi buat menarik Yang mengingatkan bosan ya Apa yang Menjaga Iya Kalau kita bicara masalah jenuh Otomatis manusiawi Pasti Belajar yang susah Gak bisa bisa Itu pasti jenuh Jenuh Kamu pernah merasain jenuh gak? Itu pake cara om dadu Aku tuh kalo misalnya udah jenuh Aku lupain drum Jadi aku bodhamat dah Aku bisa sehari-2 hari Gak main drum sekali Tapi abis itu Pas main lagi Biasanya bisa Tapi Kamu Jo Ampe tiap hari ya? Maksudnya Pasti megagam di tiap hari ya? Enggak Enggak juga Enggak aku tuh Biasanya tuh aku main Kadang-kadang sehari tuh bisa berapa jam Bisa sampe 3 jam, 4 jam Tapi kadang-kadang aku malah 3 jam itu gak pake lagu sama sekali Jadi aku mainnya Suka-suka aku bertak-bertak-bertak Kadang-kadang sampe bosen Udah sampe capu Udah sakit-sakit semua tangan aku Aku tinggal Dua hari aku gak main drum sekali Pas balik lagi jadi bisa Gak tau kenapa itu caranya Itu cara om dadu Ya So guys Tadi kita udah bincang-bincang sama Jojo dan gurunya Tentang masalah perdraman Ya kan? Dan kita akan Lihat nanti Ada video tutorial dan Pengenalan alat untuk Pemula Jadi keep watching Jangan di skip Tonton terus ya Oke teman-teman Disini Gua akan berbicarakan setting drum Banyak settingan drum itu yang macam-macam Ada yang settingan standar Ada yang settingan yang secara personali Gua akan bicarakan secara yang standar dulu Yang standar Gitu loh Disini Ada bass drum Coba jok Pukul bass drum Pukul lagi Nah Ini bass drum Ini bass drumnya yang 18 in Ludwig punya produknya Ya Coba senar jok Ada itu senar Pukul senar Nah Senar Ya Disini Ada Tom Tom Nah Tom Tom itu Kalau zaman dulu Zaman dulu Tom 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 itu udah Basicnya itu ada Cuman hanya satu Tom Tom Satu Tom Tom Tapi semakin perkembangan zaman Sekini Sekali lagi yang tadi Yang tadi gue omong-omong itu adalah Drum Adalah personal Dia mau Seperti apa Dan seperti apa Gitu ya Disini akan gue jelaskan Tom Tom Disini Ini ada settingan Tom 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 Coba Tom Tom 1 Jok pukul Nah Tom Tom 2 Tom Tom 3 Itu secara basic Ya secara basicnya Settingan drum Symbol 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 itu ada tiga basicnya High Head Crash Symbol Ride Symbol Kalau zaman dulu Itu cuman hanya dua High Head Sama Ride Cuman hanya itu aja Nah sekarang gue Disini Ada dua crash Disini adalah crash 16 in Ya Meraknya Arborea Oke Disini pun ada yang normal Crash juga Coba berapa in nih Jok Lihatlah Berapa in 16 in Cuma yang berbeda Jadi ini Ini dan ini Karakternya berbeda Coba pukul Jok Itu crash 16 juga 16 16 Ada dua Ada Ride Symbol Ya disini ada yang namanya 20 in Arborea 20 in Gimana Jok Jok Nah Ini settingannya Jok Jok Setingannya Jok Jok Kalau lagi Seperti kayak gini Sekali lagi Yang saya bilang tadi adalah Drum itu adalah personal Terserah Mau yang seperti apa Dan bagaimana Gitu ya Ini adalah Sekali lagi Ini settingannya Jok Jojo Para teman-teman semua Gue disini akan menerangkan sedikit pelajaran basicnya bermain drum Itu ada tiga basic rudiment Nilai note Fill in Nah disini Jojo akan memainkan basic rudiment Ada yang namanya single stroke Double stroke Paradiddle Tiga dulu itu yang akan dimainkan sama Jojo Coba Jo Mainkan single stroke Jo Double stroke Paradiddle Single stroke itu kanannya satu kali Kirinya satu kali Kanan satu kali Kirinya satu kali Double stroke Kanannya dua kali Kirinya dua kali Paradiddle Gabungan single stroke dan double stroke Kanan kiri kanan kanan Kiri kanan kiri kiri Itu yang tadi dimainkan sama Jojo Mainkan single double paradiddle Di semuanya Itu digabung Single double paradiddle Empat komponen Lo akan lebih bervariasi lagi Main teknik single double paradiddle Itu basicnya Kalo udah menguasai seperti itu Ganteng kalian Su Pasti Tutorial yang kedua adalah Nilai note Bagi orang Musisi Gue gak penting yang namanya Nilai note Yang penting gue jago main Taak dus Taak dus Tapi kalo kalian Ketemu sama seorang Produser sekelas Let's say Ahmad Dhani lah Gue disini pengen fill in nya Namanya 1.16 Gue pengen disini Mainnya 1.4 Kalo lo gak tau nilai note Kelar lo Contohnya itu seperti itu Bagi produser Jadi Zaman sekarang Kalo kalian tidak mengenal nilai note Sebagai seorang drummer Repot Re Repot Oke Disini akan gue tutorialkan Seikit Dibantu dengan si Jojo Cara memainkan nilai note 1.4 Cara memainkan nilai note 1.8 Kan nilai note 1.1.16 Ya Disini Colong memainkan Nilai note nya Sedikit aja Jojo Mulai Jojo Pakai bass drum Kasih tempo dulu Apa aja bass drum ya Teman-teman semuanya Anggap aja ini metronome One Two Three Four Oke Jojo Two Three Four Two 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 Three Four Three 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 Two It's perbedaannya Se per empat Satu ketuk Se per lapan Setengah ketuk Se per enam belas Se per empat ketuk Itu basicnya untuk cara memainkan nilai note Jadi sekali lagi itu penting Bagi kita sebagai seorang drummer Sekali lagi, pengen drummer yang ganteng Harus jago yang namanya nilai note Oke, fill in Fill in itu ada macam-macam Tapi basicnya, gue akan kasih tau dulu Fill in yang paling gampang itu 2 ketuk dulu Jadi, hitungan ke 3 dan hitungan ke 4 Let's say sukatnya Atau kiramannya 4 per 4 1, 2, 3, 4 1, 2, ta 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 Nah, itu ya fill in Terus ada fill in yang namanya 1 bar 1 bar itu fill innya 1, 2, 3, 4 Do, pa, do, do, ta 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 Dung dung ta ta Nah, itu yang namanya 1 bar 4 ketuk Di sini ada yang namanya Pertama, fill in setengah bar Atau fill in 2 ketuk Dia lama 4 per 4 Oke, Jok, mainkan Jok Tolong Jok 3, 4 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4, 4 1, 2, 3, 4 Itu namanya 2 ketuk Ya guys 2 ketuk fill Sekarang empat ketuk Atau satu bar Dengan sukat atau birama Empat per empat Kalau kita dulu jaman SD Gue masih jaman SD Itu nyanyi di Indonesia Raya Ayo teman-teman Kita menyanyikan Indonesia Raya Dengan hitungan empat per empat Tuh, pak, ga, pat Indonesia Itu namanya birama Empat per empat Oke yuk Sekarang tolong mainkan Fill in satu bar Empat ketuk One, two, three, four Abisin semua Mainin, fill in Oke One, two, three, four One Two, dua, four Three, three, four Yuk, yuk Dua Tiga Go Satu, dua, three Satu Ya Oke Ya seperti itu teman-teman Yang namanya memainkan fill in Itu baru sedikit Itu baru kulitnya Jangan dalem-dalamnya dulu Bahaya kamu Tolong terkenal Oke Makasih semuanya Thank you Oke guys Jangan lupa Like Comment Subscribe Subscribe And Share Nah Nah Itu Jadi Ini kamu mulai di Youtube channel What So inilah Om Dado dan Jodo Yeah Thank you 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton